Video yang berkonten asusila yang diduga melibatkan anggota DPR RI. Sebelumnya kan MKD sudah pernah menggelar pesidangan terkait dengan hal ini. Apakah sudah ada hasilnya? Ya Tezar, memang hingga dengan saat ini kami belum mengetahui langkah konkret apa yang diambil MKD terkait video berkonten asusila yang diduga ini pelakunya adalah salah satu anggota DPR RI. Namun memang beberapa hari yang lalu Tezar dan juga pemirsa ini ketua MKD DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ini mengatakan bahwa memang DPR hingga MKD saat ini memang masih menunggu bukti yang diberikan langsung oleh pihak kepolisian. Dirinya memang tidak bisa mengambil kesimpulan ataupun mengambil tindakan terkait dengan video yang memang tidak jelas dari mana sumbernya seperti itu sehingga dirinya menyatakan bahwa pihaknya yakni MKD sendiri akan menunggu bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Memang ada beberapa pihak yang mendorong MKD ini terus mengusut terkait dengan video berkonten asusila tersebut. Salah satunya ini datang dari Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. Dirinya menyatakan bahwa MKD ini mempunyai kewenangan untuk mengusut kebenaran terkait video berkonten asusila tersebut karena MKD ini bertanggung jawab atas etika yang dimiliki oleh seluruh anggota Dewan Republik Indonesia yang ada di DPR ini. Baik, terima kasih Rekan Brilia Karvalo atas informasi yang telah Anda sampaikan langsung dari gedung DPR.